Tipalata Miga Jataka Kisah ini disampaikan Guru Agung Buddha ketika beliau menetap di Arama Badarika di Kosambi Kisah mengenai Thera Rahula yang memiliki ketetapan hati untuk menjalankan peraturan dalam Sangga Ketika Guru Agung Buddha menetap di Wihara Agalawa dekat Tota Alawi Banyak Upasaka Upasika, Biku dan Bikuni datang berduyun-duyun menuju tempat tersebut untuk mendengarkan Khotbah Dhamma Ketika Khotbah disampaikan pada siang hari Tidak ada satupun Upasika atau Bikuni yang hadir yang ada hanya Upasaka dan para Biku Kemudian Khotbah disampaikan sore hari Setelah selesai, para Biku senior kembali ke bilik mereka masing-masing Sementara para Samanera bersama Upasaka lainnya beristirahat dibakti salah Saat mereka terlelap terdengar suara dengkuran dengusan serta suara kertakan gigi Setelah tidur sejenak beberapa orang terbangun kemudian melaporkan ketidaklayaan yang mereka saksikan kepada Guru Agung Buddha Mendengar apa yang disampaikan Guru Agung Buddha berkata Jika seorang Biku tidur bersama atau dalam satu atap dengan para Samanera itu adalah pelanggaran Pajitia atau pelanggaran yang diperlukan adanya pengakuan dan pengampunan Setelah menyampaikan peraturan latihan tersebut Guru Agung Buddha pergi ke Kosambi Setelah kepergian Guru Agung Buddha para Biku berkata kepada Rahula Awuso Guru Agung Buddha telah menetapkan peraturan latihan ini Mohon Anda mencari tempat tinggal untuk Anda sendiri Sebelumnya karena menghormati ayahnya dan karena keinginan anak tersebut yang kuat untuk menjalankan peraturan-peraturan sangga Mereka menerima menerima anak muda itu dengan senang hati bahkan memintanya menganggap tempat itu seperti rumahnya sendiri Mereka membuatkan tempat tidur kecil yang cocok untuknya dan memberikan kain untuk dijadikan bantal olehnya Akan tetapi saat kisah ini terjadi para Biku bahkan tidak bersedia menyisihkan tempat di gudang kepadanya takut kalau mereka akan melanggar peraturan Rahula yang mulia tidak pergi kepada Guru Agung Buddha selaku ayahnya ia juga tidak pergi ke Sariputa Sang Palimadama selaku Guru Pelantiknya atau Pajaya dan ia juga tidak pergi ke Yang Arya Mogalana selaku Gurunya atau Acarya ia juga tidak pergi ke Tera Ananda selaku Pamanya tetapi Rahula justru pergi ke kamar mandi Guru Agung Buddha dan menetap di sana seakan berada di sebuah gedung yang sangat menyenangkan kamar mandi Guru Agung Buddha sendiri pintunya selalu tertutup rapat permukaan lantainya merupakan lapisan tanah yang wangi bunga dan rangkaian bunga menghiasi dinding-dindingnya dan sepanjang malam sebuah lampu menerangi tempat tersebut akan tetapi bukan hal-hal tersebut yang mendorong Rahula menetap di sana sama sekali bukan ia hanya menuruti perkataan para Biku agar ia mencari tempat tinggal sendiri dan karena ia menghormati perintah yang diberikan kepadanya juga karena keinginannya untuk menjalankan peraturan sanggah biasanya para Biku dari waktu ke waktu dengan alasan untuk mengujinya begitu melihat kedatangannya dari jauh selalu menjatuhkan sapu maupun pembersih debu lainnya ke lantai kemudian pura-pura bertanya siapa yang telah menjatuhkan barang itu saat Rahula telah dekat ya Rahula yang datang dari arah itu merupakan perkataan mereka selanjutnya namun calon Tera itu tidak pernah mengatakan bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut dengan rendah hati ia memohon maaf dari para Biku dan tidak akan pergi sebelum ia dimaafkan begitu antusiasnya ia menjalankan peraturan-peraturan tersebut hal inilah yang merupakan penyebab utama ia mau tinggal di kamar mandi tersebut suatu hari saat langit masih belum terang guru agung Buddha berdiri di depan kamar mandi dan berdehem suara tersebut dibalas oleh Biku Rahula mengetahui ada yang berdehem dari dalam kamar mandi guru agung Buddha berkata siapa yang berada di dalam sana Rahula pun menjawab saya Rahula Bante selanjutnya anak muda itu kemudian muncul dan memberi hormat kepada guru agung Buddha mengetahui jika Rahula yang ada di kamar mandi guru agung Buddha berkata mengapa engkau tidur di sini Rahula Rahula pun menjawab karena saya tidak tahu harus pergi kemana sebelum ini para Biku memperlakukan saya dengan sangat baik Bante saat ini mereka semua takut melakukan pelanggaran sehingga mereka tidak bersedia menampungku lagi akhirnya saya tinggal di sini karena saya pikir ini adalah tempat di mana saya tidak akan berhubungan dengan orang lain mendengar penjelasan Rahula guru agung Buddha berpikir sendiri jika jika Rahula saja diperlakukan seperti ini apa yang tidak bisa mereka lakukan terhadap anak-anak muda lainnya yang diterima dalam Biku Sangga hatinya tergerak untuk menunjukkan kebenaran maka saat pagi tiba guru agung Buddha mengumpulkan semua Biku dan bertanya pada Sangpang Lima Dama Sari Puta taukah engkau dimana Rahula tinggal selama ini mendengar pertanyaan guru agung Buddha Sari Puta berkata tidak Bante saya tidak tahu dimana Rahula tinggal guru agung Buddha kemudian berkata Sari Puta selama ini Rahula tinggal di kamar mandi jika Rahula saja mendapatkan perlakuan seperti ini apa yang tidak bisa dilakukan mereka terhadap anak muda yang lain yang engkau terima dalam Sangga perlakuan seperti ini tidak akan mampu diterima oleh mereka yang bergabung dalam Sangga di masa yang akan datang terimalah para Samanera untuk tinggal di tempatmu selama satu atau dua hari dan pada hari ketiga minta mereka untuk pindah ke tempat lain dan engkau harus mengetahui tempat tinggal mereka demikianlah guru agung Buddha menetapkan peraturan latihan dengan tambahan ini saat berkumpul di balai kebenaran para biku membicarakan kebaikan Rahula lihatlah Awusho betapa besarnya niat Rahula untuk menjalankan peraturan-peraturan itu saat mencari tempat tinggal ia tidak mengatakan saya adalah putra dari guru agung Buddha apa yang kamu lakukan di tempat ini berikan tempat tinggal ini kepadaku tidak tidak ada satu bikupun yang ia usir malah ia memilih tinggal di dalam kamar mandi saat mereka sedang membicarakan hal tersebut guru agung Buddha memasuki tempat itu dan duduk di tempatnya dan bertanya apa topik pembicaraan kalian para biku para biku menjawab bante kami sedang membicarakan niat rahula yang sangat besar dalam menjalankan peraturan-peraturan sangga bukan membicarakan hal-hal yang lain guru agung Buddha kemudian berkata hal ini tidak ditunjukkannya saat ini saja di kehidupan yang lampau ia juga melakukan hal yang sama bahkan saat ia terlahir sebagai hewan setelah mengucapkan kata-kata itu guru agung Buddha menceritakan kisah kelahiran lampau ini sekali waktu seorang Raja Magada memerintah di Raja Gaha Bodhisatwa terlahir sebagai seekor rusa jantan ia tinggal di sebuah hutan sebagai pemimpin dari sekawanan rusa kakaknya membawa anak laki-lakinya menghadap Bodhisatwa dan berkata adikku ajari keponakanmu tentang cara-cara rusa menghindari penangkapan Bodhisatwa kemudian berkata kepada kakaknya pasti saya akan mengajarinya selanjutnya Bodhisatwa berkata kepada keponakannya sekarang pulanglah dan datang pada waktu ini dan itu untuk menerima pelajaran tepat pada waktu yang disebut pamannya rusa muda itu tiba dan menerima pelajaran tentang cara-cara tersebut suatu hari saat sedang menjelajahi hutan ia terjebak dalam perangkap ia mengeluarkan suara tangis yang menyedihkan karena terjebak dalam perangkap itu kawanan rusa yang lain segera melarikan diri dan menyampaikan hal itu kepada ibunya ibu rusa segera menemui adiknya dan bertanya apakah anaknya telah mempelajari cara-cara tersebut Bodhisatwa kemudian berkata kepada kakaknya jangan khawatir anakmu tidak akan melakukan kesalahan ia telah mempelajari semua cara-cara rusa menghindari penangkapan dan akan segera kembali untuk menerima sambutan darimu setelah mengucapkan kata-kata itu Bodhisatwa mengulangi syair-syair berikut ini dalam ketiga sikap tubuh punggung dan kedua sisinya anakmu telah mempelajarinya ia telah dilatih untuk menggunakan kedelapan kukunya kecuali di tengah malam ia tidak akan melepas dahaganya saat terbaring di tanah ia akan terlihat tanpa daya hanya bernafas dengan bagian bawah hidung ia mengetahui enam cara untuk menipu lawannya dengan syair itulah Bodhisatwa menghibur kakaknya menunjukkan bagaimana anaknya telah menguasai seluruh cara-cara itu sementara itu rusa muda yang terjebak dalam perangkap itu tidak melakukan perlawanan melainkan melainkan berbaring merebahkan sisi-sisi tubuhnya dengan kaki terentang keluar tegang dan kaku ia mengais tanah di sekitar kuku-kukunya untuk menjatuhkan rumput dan tanah membuatnya terasa alami kepalanya terkulai ia juga menyulurkan lidah meliuri sekujur tubuhnya mengembungkan diri dengan menarik nafas membalikkan mata hanya bernafas dengan bagian bawah hidungnya menahan nafas di hidung bagian atas membuat dirinya terkesan tegang dan kaku seperti mayat beberapa ekor lalat hijau bahkan mengerumuninya dan di sekitarnya juga terdapat burung gagak ketika pemburu itu datang ia memukul perut rusa itu dengan tangannya dan berkata ia pasti terperangkap tadi pagi ia telah menjadi amis setelah itu pemburu itu melepaskan rusa dari ikatannya dengan berkata saya akan memotongnya di sini dan membawa dagingnya pulang ke rumah saat pemburu itu mengumpulkan kayu dan dedaunan untuk membuat api rusa itu berdiri dan membebaskan dirinya ia menarik lehernya dan seperti awan kecil yang menghindari angin topan berlari dengan cepat kembali kepelukan ibunya setelah mengulangi apa yang telah guru agung buddha katakan bahwa di kehidupan yang lampau rahula juga menunjukkan keinginan yang sangat besar untuk menjalankan peraturan-peraturan itu tidak kurang dibandingkan dengan apa yang ditunjukkannya di kehidupan ini guru agung buddha kemudian mempertautkan kedua kisah itu dan menjelaskan tentang kelahiran tersebut dengan berkata rahula rusa adalah rusa muda di masa itu upah lawannya adalah ibunya dan paman rusa tersebut adalah guru agung buddha sendiri tersebut 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 Terima kasih.